Halo hai kawan-kawan Mami semuanya Buat yang lagi pada bingung mau bisnis tahu walik frozen Tapi takut busuk di perjalanan Sini-sini ngumpul Mami kasih tau tips dan triknya Supaya tahu walikmu bisa dikirim ke seluruh Indonesia Bonus resep tahu walik super mantiul Rasanya gurih banget, isiannya berdaging dan melimpa Kulit tahunya juga crispy banget Oke langsung aja simak video ini sampai habis Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video dari Mami Thank you Yuk mari langsung siapin bahan-bahannya Disini Mami ada paha atas filet sebanyak 1 kg Kemudian ada 2 sendok teh garam Satu resep ini bisa jadi 40 pcs ya guys ya Kemudian lanjut ini Mami siapin tepung tapioca sebanyak 150 gram Yuk lanjut Ini Mami bikin ya guys ya Ini ramuan sihir guys Ini yang bikin si tahu waliknya itu Endiulita Barbara Esperanza ya Untuk bahan-bahannya sudah Mami tuliskan di video Ini tuh ada 3 sendok makan minyak bawang Kemudian ada 1 sendok makan saus tiram Lalu ditambah dengan 2 sendok makan kecap asin Untuk minyak bawang Mami udah pernah bikin ya guys ya Resepnya ada di kanan atas Atau bisa juga cek di description box Oke lanjut ditambahin sama lada bubuk dan juga baking powder Lanjut diaduk-aduk guys sambil baca mantra ya guys ya Dan dagangan ini laris manis Tanjung Kimpil Oke nekwes tercampur guys Ini disisih no way guys Selanjutnya kita mau mengadun si adonannya ya Ini Mami masukkan paha atas gilingnya Kemudian Mami tambahkan dengan 2 sendok teh garam Once guys, ini lanjut diaduk-aduk Mami pakai mixer guys supaya cepat dan hasilnya juga tercampur rata Langsung aja di mixer guys sampai semuanya tuh tercampur Ini gak tau ya Mami ilmunya secara kimia lagi apa Tapi yang jelas kalau dicampur sama garam dulu Nanti hasilnya itu akan juicy and deal mentiul-mentiul guys Oke nekwes tercampur guys Matikan mixernya Kemudian masukkan guys ini guys Ramuan sihirnya guys Kita masukkan sambil baca doa ya guys ya Sambil dijampe-jampe Disuwok guys Supaya dagangannya laris manis tanjung kimpil Oke lanjut di mixer lagi sampai semuanya tercampur rata Nah Mami Bombe itu Jualan tahu walik itu udah dari tahun 2016an gitu loh guys Dulu masih di warung depan rumah Mami gitu Sampai ada teknologi frozen Akhirnya Mami juga ikut jualan frozen food Dan ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia loh gengs Padahal gak pakai pengawet Oke nanti Mami bakalan kasih tahu rahasianya Tapi sebelumnya ini Mami mau lanjut ngadon Setelah dimasukkan tepung tapioca Lanjut kita mixer lagi ya guys ya Sampai semuanya tercampur rapat BTW guys Kalau misal ada yang males bikin Dan pengen nyobain tahu walik resep Mami Bombay Boleh langsung aja order di Mami ya Lewat di Instagram resep Mami Bombay Bisa dikirim ke seluruh Indonesia loh Oke deh guys ini setelah diadon Hasilnya seperti indang Bisa kita sisihkan dulu ya Nah ini guys Mami siapin tahunya Tahunya tuh bentuknya segitiga kayak gini Ini murah meriah guys beli di pasar aja Lanjut ya guys ya Ini Mami mau walikin tahunya Ini digunting dulu seperti ini Kemudian dibalik guys alias diwale Makanya namanya tahu wale Lanjut yang kriwil-kriwil putih Ini guys ini dipetili ya guys ya Ini kok bisa digawe tahu telur guys Lumayan buat lauk Mami kan Nah hasilnya seperti ini Ulangi aja sampai tahunya habis ya BTW guys Bisnis tahu walik itu Kalau ditekunin bener-bener menguntungkan ya guys ya Tapi karena Mami tuh suka mager bikin Terus mager jualan Jadi ya masih gini-gini aja guys Tapi buat temen-temen yang tertarik Untuk berbisnis tahu walik Untuk resep Kemudian perhitungan modal Serta perkiraan keuntungannya Mami sudah tuliskan di description box Silahkan di cek aja Oke guys lanjut ya guys ya Ini hasilnya setelah diwali IKB guys Lanjut ini Mami mau ngisi isiannya Pakai si adonan tadi ya guys ya Diisi aja 1 sendok makan Kemudian diratakan seperti ini Ulangi cara ini Sampai semua tahu-tahunya habis ya Untuk banyaknya isian Ini bisa disesuai no ya guys ya Dengan budget kalian Mau dijual berapa perpisisnya Kalau Mami ini jual 2 ribuan Jadi diisi segini aja tuh udah mantul banget Kalau misal mau diisi sampai Bawah-bawah sampai penuh gitu ya guys ya Nanti bisa dinaikin aja harganya Nah ini guys Rahasianya tahu wale Mami Bombay Kenapa kok bisa Tahan lama padahal gak pakai pengawet Karena ini guys digoreng dulu setengah mateng ya Supaya tahunya itu crispy gitu loh guys ya Alias kaku-kaku Jadi kadar airnya itu berkurang Sehingga kalau divakum Kemudian dikirim ke luar kota Dengan estimasi perjalanan 3-5 hari Itu masih aman ya guys Di suhu ruang Insya Allah sampai ke customer Tetap bagus dan gak keracunan Jadi nanti teman-teman bisa coba sendiri di rumah ya Nah guys Mami itu kan juga mengamati ya Bakul-bakul yang lainnya Mereka itu kebanyakan dikukus Ataupun direbus guys Nah padahal Kalau makanan dikukus Ataupun direbus Itu kadar airnya tinggi Sehingga kalau dikirim-kirim ke luar kota Itu gak akan tahan lama guys Pasti dia akan busuk Ataupun berjamur gitu loh guys Makanya lah tercipta lah Digoreng setengah mateng Kayak gini Ini sebenarnya isiannya mateng loh guys ya Cuman gak sampai gosong gitu loh guys Biar tetap cantik kayak Mami Bombay Nah biarpun Mami Bombay itu gak berilmu Tapi Mami Bombay itu juga pernah sekolah guys Jadi ya Mami dikasih tau ilmu gitu loh Sama gurunya Mami Nah lanjut guys Ini supaya si tauhualiknya tetap tahan lama Tetap aman dengan udara-udara yang badai heboh ini Ini Mami siapin plastik vakum guys Ukurannya 16,5 x 25 cm Untuk link pembeliannya ada di description box Oke kemudian ini Mami siapin juga sausnya Dan juga saus saset ya Untuk saus tauhualiknya itu Sama dengan saus dimsum guys Untuk resepnya ada di kanan atas Ataupun ada di description box Silahkan di cek aja Lanjut Setelah semuanya disiapkan Kemudian ini Mami ambil satu plastik Lalu diisi dengan tauhualiknya ya guys ya Ditata yang rapi Pokoknya gimana pun caranya Tetap cukup 10 tauh plus sausnya ya guys ya Nah buat yang bertanya-tanya Mami ini cara masaknya gimana nanti Kalau udah beli tauhualik resep Mami Bombay Gampil guys Tinggal aja Nanti jangan beku ya guys Langsung digoreng Kok udah lemai sih es ngono loh Yodi apa jenengannya Dibikin gak beku dulu Dari freezer Tururin dulu ke chiller gitu ya Kalau udah gak beku Langsung aja dibuka Pakai gunting Dan langsung digoreng aja Sampai coklat keemasan Gitu guys Caranya Itu nikmat banget Dinikmati bersama saus Andalan dari resep Mami Bombay Begitu Terakhir Langsung divakum aja guys Kalau udah divakum Langsung simpan di freezer Dan siap dijual Yowis guys Cukup sampai disini Sharing video kita kali ini Semoga sharing video ini Bermanfaat buat teman-teman semuanya Mohon maaf apabila ada salah kata Maupun perbuatan Bye-bye See you on my next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax